Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel youtube Riva Nista Masih di sudut edukasi, belajar mudah dan menyenangkan Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan Bahasan sosial dari buku ISP atau Erlangga Street Point Series Untuk SDM I kelas 5, pelajaran pendidikan Pancasila Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga Dan dikarang oleh Dwi Dias Utami Langsung saja ya, kita akan membahas di bab 3 Menghargai keragaman di Indonesia Tepatnya ayo berlatih halaman 80 Kita mulai dari soal nomor 1 Berilah tanda centang pada pernyataan yang benar Berilah tanda silang pada pernyataan yang salah Untuk yang bagian A Kondisi alam mempengaruhi kebiasaan masyarakat setempat Ya benar ya, jadi Kondisi alam itu berpengaruh terhadap kebiasaan masyarakat Di tempat misalnya di daerah pegunungan Ya Mungkin alamnya dingin ya Tentu kebiasaan masyarakat setempatnya berbeda dengan Yang di daerah pantai ya Oke, maka kita kasih tanda centang Selanjutnya Banyaknya jumlah suku bangsa di Indonesia Dipengaruhi oleh bentuk wilayah yang berupa kepulauan Ya, jadi Bentuk kepulauan itu berpengaruh terhadap Suku bangsa ya Atau jumlah suku bangsa Biasanya berbeda pulau Itu sukunya juga berbeda Tapi tidak menutup kemungkinan juga Yang satu pulau juga Ada suku yang berbeda Misalnya kayak di Jawa disini Walaupun satu pulau ini ada beberapa suku Ya, ada suku Jawa Ada Sunda Nah Itu ya Ada Madura Nah Oke, ini jadi jawabannya adalah Benar ya Berarti kita kasih tanda centang Masyarakat di perkotaan lebih cepat mengalami modernisasi Karena lebih mudah menerima budaya dari luar Ini juga jawabannya Benar ya Kemudian yang D Kedatangan bangsa asing ke Indonesia tidak mempengaruhi kebudayaan masyarakat Ini salah ya Karena Kedatangan bangsa asing itu mempengaruhi kebudayaan masyarakat Atau berpengaruh Ini kita kasih tanda silang Kemudian yang E Setiap suku bangsa memiliki ciri fisik yang berbeda-beda Ya, jadi setiap suku bangsa itu memiliki ciri fisik yang berbeda-beda Tetapi, walaupun berbeda-beda Kita harus tetap saling menghargai dan menghormati Kita kasih tanda centang Lanjut ke soal nomor dua Amatilah bentuk hasil budaya pada gambar-gambar berikut Jelaskan keunikan yang ada pada tiap gambar Kita mulai gambar A Ini adalah rumah adat yang sangat terkenal Ini rumah gadang Ini sukunya suku Minang Ini berada di Sumatera Barat Ini rumah gadang Nah, keunikannya apa di sini? Keunikannya bentuknya memanjang dan atapnya menyerupai tanduk kerbau Ini adalah rumah gadang Makanan nasi yang terkenal adalah nasi padang Nah, sana rendang Nah, itu ya Selanjutnya yang B Nah, ini ada alat musik Ini juga alat musik daerah atau tradisional Ya, ini bentuknya itu berbentuk tabung Keunikannya berbentuk tabung panjang Dan dibuat dari bambu khusus Itu yang B Kemudian untuk yang C Nah, ini adalah tarian Tari kipas pakarina ini ya namanya Keunikannya menggunakan kipas dengan musik menghentak Namun gerakannya lembut Jadi musiknya menghentak Tapi gerakannya lembut ya Bukan lambat ini Lambat tulis lembut Lebih tepatnya lambat atau lembut Nah, gini ya Ini adalah tari kipas pakarina Ya Selanjutnya lah ini Makanan yang menggoda selera ya Ini adalah Apa namanya Es pisang iju Adik-adik sekalian ya Ini juga sudah terkenal ya Sampai di Semarang juga Terkenalnya Nah, ini Keunikannya apa Makanan diolah dengan kreatif dari pisang Dan sangat menarik untuk dinikmati Itu adik-adik sekalian ya Untuk Ayo berlatih Halaman 80 ya Di bab 3 Menghargai keragaman di Indonesia Untuk Pembahasan soal berikutnya Tetap ikuti terus di channel youtube Riva Nesta Terima kasih sudah belajar bersama Semoga bermanfaat Mohon maaf Bila ada kekurangan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton